Akibat proyek pembangunan ruas tol Bekasi, Kampung Melayu, Jalan Raya Inspeksi Kalimalang di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan. Akibatnya kecelakaan di jalan tersebut rawan terjadi. Untuk mengutuh informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera adit, serta pilot drone Rizky Andrianto di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang. Erik, bagaimana sebetulnya kondisi Jalan Raya Inspeksi Kalimalang? Ya Rara, saat ini kondisi jalan yang ada di wilayah Inspeksi Kalimalang yang ada di Jakarta Timur ini memang cenderung cukup parah. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi tadi kami sempat pelewati dari jalan wilayah Cawang, Jakarta Timur, menuju wilayah Durensawit yang ada di sini, itu jalannya cukup parah. Banyak sekali jalan-jalan berlobang yang memang saat ini tidak diperbaiki oleh pemerintah pusat. Dan Rara, bisa kita ketahui saat ini Hamin 10 menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya Jalan Raya Inspeksi Kalimalang ini, digunakan para pemudik untuk melakukan mudik lebaran. Dan dipikirakan nanti akan terjadi lonjakan yang cukup padat sekitar Hamin 7 hingga Hamin 2 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan memang saat ini Rara penyebab utama dari rusaknya jalan yang ada di Inspeksi Kalimalang ini dikarenakan adanya alat-alat berat ataupun mobil-mobil berat yang memang saat ini digunakan untuk proyek Tol Becakayu ataupun Bekasi, Cawang, dan Kampung Melayu. Dan saat ini proyek Tol Becakayu ini masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan rencananya nanti akan ditargetkan kelar pada tahun 2017. Dan Rara, sejak terjadinya, sejak adanya proyek ini, jalan-jalan yang ada di sini juga cukup rusak, bahkan ada di wilayah yang ada di Salatatumal, yang ada di Jakarta Timur ini, jalannya itu menyempit dari tiga jalur menjadi hanya satu jalur saja. Dan ini harus jadi perhatian dari pemerintah Rara. Dan memang bisa kita ketahui bahwa saat ini jalan Raya Kali Inspeksi Malang ini merupakan satu-satunya jalan yang digunakan para pemudik untuk menuju wilayah Pantura ataupun Pantai Utara, Rara. Jadi kondisi jalan yang masih parah seperti itu kan ini membuat rawan kecelakaan, apalagi kan ini menjelang arus mudik. Tapi apa kemudian rencana dari pemerintah pusat ini untuk memperbaiki jalan tersebut? Ya Rara, memang rencananya nanti pemerintah pusat dari kementerian PUPR ataupun pekerjaan umum dan perumahan rakyat nantinya akan melebarkan jalan yang ada di wilayah Kali Inspeksi Kali Malang ini. Tadi juga berdasarkan pantauan kami sudah ada beberapa alat berat yang digunakan untuk melebarkan jalur yang tadinya hanya satu jalur, dan nantinya akan dibuat dua hingga tiga jalur. Dan namun saat ini berdasarkan pantauan kami, jalur-jalur yang ada di wilayah Jalan Inspeksi Kali Malang ini tidak akan terkejar apabila nanti digunakan pada arus mudik tahun 2016 ini, Rara. Dan memang bisa kita ketahui arus mudik tahun ini ataupun digunakannya ini di wilayah Jalan Inspeksi Kali Malang ini hamin 10. Apabila 10 hari untuk memperbaiki jalan yang ada di Kali Inspeksi Kali Malang ini saya rasa tidak cukup terkejar apabila pemerintah tidak bergegas dari sekarang. Dan memang Rara bisa kita ketahui dari wilayah Jalan Inspeksi Kali Malang ini banyak sekali jalan-jalan yang masih digunakan untuk pembuatan saluran yang ada di sepanjang jalur Kali Inspeksi Kali Malang ini. Semoga saja pemerintah pusat segera memperbaiki jalan-jalan yang ada di sini mengingat karena ada proyek yang ada di wilayah Tol Becek Kayu ini kerawanan ataupun kecelakaan yang ada di wilayah ini juga cukup meningkat. Rara. Baik, terima kasih, Erik. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Erik Himawan dan juru kamera adit serta pilot drone Rizky Andrianto dari Jalan Inspeksi Kali Malang, Jakarta Timur.